Pemirsa di Jawa Timur, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang pada Senin Siang juga menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali ke jalur menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi. UNM menyatakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik kecurangan, mabuk kekuasaan yang jauh dari nilai keberadaban. Dan menyaksikan perilaku, menabrak etika dan kepatutan, rakyat penyalahgunaan kekuasaan. Aksi seruan ini diikuti guru besar, pembantu rektor, akademisi, dosen, dan mahasiswa di Gedung Rektorat Senin Siang. Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinannya terhadap perilaku tidak terpuji yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, praktik-praktik kecurangan, mabuk kekuasaan yang jauh dari nilai keberadaban dan kejujuran. Oleh karena itu, kami segenap sivitas Akademika Universitas Negeri Malang menyerukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bapak bangsa agar, satu, bersikap tugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan seni kehidupan bernegara yang demokratis, beradab, bermartabat, berkeadilan, substansial, melampaui sekedar proses demokrasi formal dan prosedur. Gelombang deklarasi seruan agar Presiden netral ini terus bermunculan di kampus-kampus di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah melaporkan. Tak hanya di Jawa, sejumlah kampus di bagian tengah Indonesia juga ikut bersuara. Sivitas Akademika dan alumni Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah mengeluarkan manifesto untuk menyuruhkan pemilu damai Indonesia menjelang hari pencoblosan. Pernyataan sikap dibacakan jajaran alumni dan Sivitas Akademika Untad pada Senin kemarin, terdapat tujuh poin dalam pernyataan sikap tersebut yang mencermati pelaksanaan proses demokrasi melalui pemilu dan jalannya roda pemerintahan. Untad juga menyuruhkan kepada masyarakat untuk menjaga iklim yang kondusif menuju pemilu dengan mengedepankan nilai kebangsaan dan keberagaman. Sairah, sivil maupun militer, untuk tetap berada pada koridor demokrasi. Sumpah jabatan ketentuan perundang-undangan.